What's up school fans, welcome back to Time Out Balik bang guruki padilla dan selamat datang lagi di kelas Time Out hari ini Time Out geng, jujur tadi gue mau pake thumbnailnya Donovan Mitchell Tapi setelah gue pikir-pikir, kapan lagi gue bisa pake Matt Ryan sebagai thumbnail Time Out Apalagi tadi fotonya keren pelet ya, abis dia nyetak 3 point Dan gue yakin di tongkrongan basket hari ini, dia adalah topik utama untuk pembicaraan hari ini Jadi itu kenapa akhirnya gue memutuskan untuk pake thumbnailnya Matt Ryan And of course, materi utama untuk kelas hari ini kita akan membahas tentang Matt Ryan Yang menyelamatkan Los Angeles Lakers, serta duo guard-nya Cavaliers yaitu Darius Garland Dan juga Donovan Mitchell yang bermain pertama kali bareng secara full untuk bisa mengalahkan Boston Celtics hari ini Jadi itu adalah dua bahasa utama kita untuk kelas hari ini Terus sebelum itu guys, besok IBL Indonesia Cup akan mulai Gue super excited untuk nonton pertandingan-pertandingan besok ini Tapi besok untuk game terakhir, gue akan melakukan live chat Tuan rumah, West Bandit Combiver Solo Melawan tim favorit gue, Prawira Bandung Oh my god, akhirnya Wait, I'm so excited, gue pengen lihat bagaimana my new look Prawira besok ini main Jadi please, feel free kalau kalian besok jam 7 malam ada di rumah dan nonton IBL juga Kalian bisa seru-seruan bareng di live chat gue besok ini Jadi ditunggu besoknya guys, jam 7 malam Kalian bisa join dan juga ngobrol-ngobrol bareng gue besok selama pertandingannya Prawira Bandung melawan West Bandit Combiver Solo itu gue juga penasaran sih Mereka ada Falcone, ada Coke, ada Savly They're gonna be good as well So see you tomorrow guys And of course, gue bulan ini akan ada members pick up game again Kalau kalian lihat main videonya udah ada untuk members pick up game Tanggal 20 bulan ini di Jakarta lagi Karena gue masih di Jakarta Jadi bagi kalian yang mau join, kalian bisa join my membership program Harganya Rp20.000 sebulan saja Kalian bisa masuk ke exclusive discord kita di mana kalian bisa daftar untuk main pick up game nantinya disana So shout out to my members, really appreciate the support Gila sih members gue makin hari makin bertambah, gue seneng banget sih Gue makin semangat untuk bikin kontennya dan semoga nanti untuk konten-konten highlights untuk members gue nanti akan keren sih Di Solo nanti, gue tanggal 8 baru-baru angkat ke Solo I can't wait man, I can't wait to go to Solo dan juga kulineran juga nanti disana ya So once again, thank you so much guys for the amazing support Terima kasih udah nonton time out setiap harinya ataupun juga setiap episode-nya Episode yang kemarin belum Rp10.000 sih please guys, kurang 300an view lagi Jadi semoga kalian yang belum sempat nonton kemarin, abis ini lanjut nonton episode yang kemarin Biar Rp10.000-nya tidak terhenti So once again, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk masuk kelas hari ini Kalau gitu, kita langsung masuk ke comment of the day Comment of the day datang dari salah satu member gue yang juga sudah cukup lama sekali yaitu Victor Victor mengatakan, please ko Rocky, don't ever mention Ben Simmons and superstar in the same sentence again That is true, that is my mistake, my bad I won't do that anymore Ben Simmons kan udah sayur sih I don't think he ever, dia kayak gak pernah jadi superstar sih Jujur aja sebenernya di NBA, I don't know why I put him and superstar in the same sentence So once again, I'm so sorry, that is my bad Terima kasih untuk Victor sudah mengingatkan gue Dan ya once again, thank you so much untuk semuanya yang sudah comment setiap episode-nya Kalau gitu, kita langsung ke rock and troll, rock and troll, rock and troll, rock and troll, rock and troll Special edition hari ini untuk ketawai New York Knicks Dimana udah unggul 23 poin and then the jante Murray happened Oh my god, gimana caranya lo main at home Menang 23 poin and then lo kalah 112, 99 Stephen A. Smith pasti enak banget ya Malu banget liat Knicks kayak begini nih Gua pun malu, gua jagoin Knicks top 5 Ngelat mereka kayak begitu Choke-nya at home Oh my god That was my biggest mistake sih untuk bilang New York Knicks akan top 5 tahun ini di East I don't know what I was thinking, jujur aja sih And the jante had the game of his life hari ini dengan karir high 36 poin Dan juga 6 steals Man, that was amazing sih Tapi bener-bener sih Menurut gue hari ini Knicks patut banget dan juga layak banget untuk diketawain dan juga di troll ya guys So that is rock and troll Kalau gitu kita langsung ke materi utama kita untuk kelas hari ini Kita ngomongin tentang Cleveland terlebih dahulu Cleveland Cavaliers stay hot hari ini setelah mengalahkan Boston Celtics 114, 113 lewat overtime dan juga lewat game yang super seru Cleveland menang 6 kali secara bruntun Mereka 6-1 rekornya sekarang ini Kalau nggak hal cuma kalah sama Toronto Raptors ya Di game pertama Ya game-nya Kefton ini sih seru-seru semua ya Bikin jantungan semua jujur aja Dan mereka udah 3 kali man overtime season ini Dan mereka 3-0 saat ini untuk rekor overtime-nya Gue pagi ini nonton, bisa santai menikmati game-nya Dan gue bener-bener terhibur banget Setujuan gue sama Jeff Van Gaen yang bilang I want these two teams to play every night Mereka ini ketemu 2 kali dalam seminggu Dan dua-duanya game-nya super-super seru Hal-hal juga dua-duanya overtime-nya sih inget gue ya Dan ya main fans Cleveland Akhirnya hari ini bisa melihat duo guard-nya mereka Yaitu Donovan Mitchell dan juga Darius Garland Main bareng secara full Karena waktu itu si Darius Garland matanya kecolok sama si Gary Tran Jr Jadi harus keluar setelah baru main Kayak mungkin sekitar 8 menitan So, they play together today And they did not disappoint Donovan Mitchell came up huge down the stretch Untuk Cavaliers Dia walaupun hari ini nembaknya memang cuma 11 dari 27 Tapi tadi pas di quarter keempat Oh my god Man, he was on fire Pal kakinya abis nginjek kaki orang Dan lu bisa lihat dia pincang gitu Tapi Man, he delivered tuh untuk Cavaliers Dimana berkali-kali dia mencetak 3 point Dan juga jump shot yang menurut susah sih menurut gue di quarter keempat That was just very very crucial untuk Cavaliers di quarter keempat Spectacular performance menurut gue Dan terakhir tadi di overtime Ada yang satu yang dia di alley juga sama Darius Garland Dia selesai dengan 25 point And yeah man Don menurut gue Sejak pindah ke Cavaliers ini Leadershipnya jauh lebih bagus Dan dia Belum bener Elevated his game Dan Darius Garland man Darius Garland Yeah, first game setelah cedera mata Matanya masih agak bengkak tadi Kalo menurut gue 29 point 12 asis 3 steals Langsung hot Kalo hal-hal tadi di first quarter dia langsung 14 point And he hit a big 3 point shot juga tadi Seinget gue di overtime Jadi apakah ini the best backcourt duo in the NBA Wuuuh Dia kebeda menurut gue sih Jadi Bener-bener Kalo nanti mereka keemistrinya akan semakin bagus Menurut gue Cavaliers ini adalah tim yang sangat mengerikan di Eastern Conference And Evan Mobley Gue suka banget sih Evan Mobley sih He's very quiet Dia bukan orang yang kayak put up big numbers Tapi dia tuh melakukan hal-hal kecil menurut gue yang gak ada di stat sheet sih Dimana Dia plus minusnya hari ini paling tinggi Dia plus 15 Dia mungkin defensenya kalo stealsnya sama bloknya gak keliatan Tapi bagaimana dia bisa di flag bola Ataupun dia bisa Pokoknya memang hal-hal yang dilawannya Menurut gue tuh Bener-bener sangat bagus banget untuk Cavaliers Hari ini Mobley 15 point dan 7 rebound Yeah man I think He's gonna be Dia mungkin sekarang menurut gue Anchor defensenya si Cavaliers ya dia sih Sedangkan Jared Olin Mungkin lebih banyak fokus Untuk dapet rebound juga sih sekarang ini Tapi duo Jays dari Celtics hari ini field goalnya kurang bagus sih Mereka combine 18 dari 47 Tapi tadi dunknya Tatum depannya Jared Allen sih Keren banget man Untuk bawa tim yang ke overtime That was a nasty nasty dunk sih Dan that was a nice play though Yang digambar sama Joe Mazzula Off the time out Tapi tadi Tatum selesai dengan 26 point Jalen Brown jadi top scorer hari ini dengan 30 point Terakhir sayangnya Jalen Brown Itu tadi hampirnya dia blunder ya Harusnya call time out di domor Lallye ke depan tuh Dan terakhir itu Dia nembak Dari elbow Tapi sayangnya tidak masuk Dan akhirnya Boston Celtics Harus kalah Di overtime hari ini Dan ya hari ini karena Lakers menang Kita minumnya enak guys Ini dia Kedengeran gak ya ASMRnya Kita minum Coca-Cola Zero hari ini Lakers hari ini diselamatkan Bukan sama Lebron Bukan sama AD Tapi sama Matt Ryan Oh my god Matt Ryan is the ultimate professional menurut gue Give that man A long term contract please Lakers Lakers hari ini menang back to back game Mereka menang back to back game 77 and 5 Still alive guys Still well and alive Hari ini mereka mengalahkan New Honest Pelicans 120-17 lewat overtime Jantung fans Lakers hari ini diuji sih Apalagi mereka sempet unggul 16 point ya Di babak kedua tadi ini Dan akhirnya kesusul Game tadi menurut gue That game Kita balik dulu sedikit That game tadi It look like nothing but over Untuk Lakers Kita tahu tadi Dyson Daniels sempet mendapatkan free throw 2 Saat timnya Sedang unggul 3 point Dan tadi kalau dia masukin 1 aja free throw nya Itu game nya sudah selesai Sayangnya Sayangnya Dyson Daniels ini Mungkin di jinx sama satu dunia Commentator nya Lakers Itu juga reverse jinx Dia udah bilang oh the game is over Gue di discord juga udah bilang Bungkus menang Pelicans Tapi ternyata Dyson Daniels tidak masuk Dua-duanya free throw nya Dan ya Gue yakin Dyson Daniels gak bakal bisa tidur sih setelah itu Dan Dari time out Darvin Ham ini Oh my god Dia melakukan perfect play Dengan membebaskan Matt Ryan Dengan back screen dari Anthony Davis And what an insane pass though From Austin Reeves Gila itu pass nya Passing nya itu pas banget Tadi di Matt Ryan Pas dia tangkap sedikit Dia cari ritme Dan ditembak di depan Trey Murphy Dan juga depan The bench nya Lakers And it was a splash That was a tough shot though Karena waktu udah tinggal sedikit And Matt Ryan I think he was cold man Karena dia itu Main cuma di awal Quarter keempat Dan sejak itu Dia duduk Dan dia Baru dimasukin Untuk play terakhir tersebut But he saved the day He saved the day Untuk Lakers Dan juga he saved the day Untuk LeBron Biar gak di hujat Oleh netizen Karena tadi LeBron Shot selection nya sedikit parah Menurut gue Dia tadi disuruh masuk Cuma bener-bener Buat nembak aja Dia disuruh masuk Bener-bener Untuk situasi itu aja Nembak 3 point Abis itu duduk lagi Duduk lagi Di bawah overtime So he just really great At his job Dan bener-bener Professional aja Menurut gue sih So I'm very happy For Matt Ryan Apalagi cerita perjalanan Dia menuju NBA Itu bener luar biasa banget Dia 2 tahun yang lalu Masih jadi door dash driver Pernah jadi penjaga kuburan Dan sekarang ini He's hitting A clutch 3 point shot For the Lakers At crypto.com arena Oh my god man Just an absolute legend Menurut gue si Matt Ryan ini Pemenin Lakers lightning Tampil impressive Of course Adalah Lonnie Walker The fourth Dia 28 point 5 dari 9 3 point nya And played great On ball defense Juga untuk Lakers Hari ini Fun sih nonton dia Karena dia eksplosif banget Dan juga dia suka Ngedang-ngedang Untuk Lakers Ya man Tadi ada satu yang Di depannya si Jose Alvarado Yang cakep banget Menurut gue sih Dan 2 game terakhir ini Perannya dia cukup penting sih Untuk bisa membawa Lakers Menang And rush Russell Westbrook With another great game From the bench hari ini Terutama di bawah pertama Dia hari ini seserai 13 point 9 assist Dan juga 7 rebound Darwin Ham pengen banget Russell Westbrook Menang 6 men of the year Tapi so far It works It works for the Lakers Mainin Russell Westbrook Dari bench He looks very happy man Looks very happy Enjoying his time again Playing basketball Di mana kalau lo liat Kemistrinya dia Sama Lonnie Walker Itu juga asik banget Mereka tuh bener Sering kayak selebrasi Bareng gitu Jadi gue ikutan seneng lah Untuk bisa melihat Hal tersebut AD hari ini 20 point Dan 16 rebound Lebron hari ini Masih gak enak badan Katanya Dia udah 3 hari Katanya gak bisa keluar Dari kasurnya dia Tapi Lebron Tetap menyumbang 20 point Dan juga 10 rebound Untuk Lakers Dari Pelicans Zion jadi top scorer Dengan 27 point Tapi Zion tadi juga Mess up Di bawah overtime Di mana ada fast break 5 on 3 Sama dia bolanya Gak dioper dong Bolanya di day up sendiri Dan akhirnya Bolanya tidak masuk Malah didapet Sama Lakers Sama Lebron And then dioper ke depan Langsung Eddie ngedang Gabang banget But I think That play kind of Caused the game Untuk the Pelicans Tapi memang I think Pelicans Deserve to lose sih Mereka banyak bang Kesempatan Untuk menangkan game ini Tapi mereka sia-siakan Apalagi Dyson Daniels Gue yakin hari ini Fansnya Lakers Selain jadi fansnya Matt Ryan Kayaknya mereka jadi fansnya Dyson Daniels juga sih Hari ini ya Dan ya Kadang berikutnya Of course Bucks Masih menjadi satu-satunya Tim di NBA Belum terkalahkan Mereka 7-0 Rekornya Hari mereka mengalahan Detroit Pistons Dengan score 1691 Giannis 32 poin 12.05 steals Drew Holiday Man He's been on fire Man Dia 26 poin hari ini Dan ini masih belum ada Chris Middleton sama sekali Tapi defense-nya Bucks sih Defense-nya Bucks adalah Kunci suksesnya mereka Di awal season ini Apalagi lihat Drew and Javon Carter Man Those two Gila sih Mereka dua-duanya Hustle banget Untuk defense-nya Untuk Milwaukee Bucks Tapi gue gak sabar Peng-lihat Milwaukee Melawan tim yang contender sih Awal season ini menurut gue Schedulnya mereka masih lumayan enak Masih belum ketemu Lawan yang berat-berat banget Mungkin kecuali Philly Mereka cuma menang dua poin Lawan Philly di game pertama Tapi selain itu Masih belum ketemu Lawan yang kuat Jadi gue gak sabar Untuk melihat mereka Lawan tim contender nantinya Oke Beda dengan Sixers Yang defense-nya tetap sayur Hari ini mereka kalah Dari Wizards 121-111 Sixers masih main tanpa Jual Embiid Yang masih flu sekarang ini Anehnya Stats yang paling aneh Di game ini Sixers 19x3 poin Sedangkan Wizards Itu hanya 5x3 poin Tapi tetap Wizards bisa menang 10 poin That is insane Menurut gue sih Karena biasanya lo Kalau ada 19x3 poin Dan lawannya cuma 5 Udah pasti Otomelik menang lah Gak mungkin enggak And Christoph Porzingis Ternyata 30 poin Luar biasa Christoph Porzingis Has been playing really well This early season And of course Bradley Bill Juga 29 poin And Doc Rivers Ampun deh bos Kagak mau mainin Paul Reed Gue masih enggak ngerti deh Mereka Dia masih suka banget Mainin Montress Harrell Mainin PJ Tucker Untuk center Ataupun juga mainin Satu lagi George Snieg Di bantai 3-3 Yang lagi di defense Tapi Gue enggak ngerti sih Sama strategi defense Doc Rivers Jujur aja Saya bahwa Therese Maxi Mainnya lagi bagus Hari ini Therese 32 poin Ayolah Sixers Ikutilah jejak Brooklyn Nets Dengan memecat Doc Rivers Dia need to fight Doc Rivers sih Enggak boleh sih Mereka cuma bergantung Dengan reputasinya Doc Rivers aja sih Tapi Dia ngelatihnya Bener-bener sayur Man Menurut gue sih Jadi Itu dari NBA hari ini Hari ini kita masuk ke Prediction Knicks Knicks asem Asamal sih Choke big time Seperti gue bilang Di MSG Sebel banget Jadi Perdana pick gue Salah kemarin ini Karena gue memilih Knicks minus 1,5 Melawan Atlanta Hawks So awesome Tapi di Discord gue Hari ini juga 2-2 sih Enggak gitu Bagus juga Pilihan gue hari ini Di grup Discord prediction Gang Tapi semoga Besok bener nih Tebakan nih Walaupun cuma ada 2 game aja Besok ini Tapi gue enggak mau pusing Gue langsung pilih Besok Denver Nuggets Minus 6 Melawan OKC Thunder Semoga Nuggets Bounce back ya Setelah di kalahkan Sama Lakers kemarin Semoga mereka besok Ngamuk Ngalahin OKC Thunder So good luck Everybody Sekarang kita masuk ke Top Style sebentar Kita lihat Outfitnya James Harden Hari ini Bootsnya sih Gila sih Ini of course Yang paling menarik perhatian Bootsnya dia I'm not feeling it man That outfit need to go James Harden That outfit looks ugly And okay Itu dari Top Style Sekarang kita pindah ke Play of the day Of course Gotta go with Baby Boy The John T. Murray Yang kredit high 36 poin 9 assist Dan 5 still Just an epic Epic performance In the biggest Stage In the basketball world I guess At MSG And that is why He is our player Of the day So timeout gang Itu dulu untuk Kelas timeout hari ini Really appreciate everybody Yang sudah datang Sudah mampir Jangan lupa PR-nya kalian Kasih like Kasih komen Kalau bisa kasih share Juga videonya Ke teman-teman kalian Untuk bisa nonton Timeout juga And ya Terima kasih banyak Besok timeout libur guys Jangan lupa besok timeout libur Karena besok hari Jumat Jadi besok Kalau mau ketemu sama gue Join my love chat Tomorrow Dan kalian bisa Seru-seruan bareng Untuk nonton West Band Converse Follow Melawan Prawi Rabanin So once again Thank you so much guys For joining me today And yeah See you guys In the next class Peace out everybody Bye Bye sub indo by broth3rmax